Intro Menjelang bulan suci Ramadan serta pelaksanaan operasi ketupat lodaya, Kepolisian dari Resort Kota Bandung, Kami Siang, melakukan pengecekan jalur dari Cilinyi hingga kawasan nagrek Kabupaten Bandung. Selain memastikan kondisi jalur dalam keadaan baik, petugas juga menghimbau secara langsung kepada pedagang yang menggunakan bahu jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Jelang pelaksanaan operasi ketupat lodaya, Polresta Bandung menyiagakan 1.500 personel gabungan serta menyiagakan 26 pos pelayanan dan pos pengamanan. Beginilah suasana ketika Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Bariza bersama Kapolresta Bandung Kombes Polkus Waroibowo memberikan himbauan pada pedagang yang berjualan di tepian badan jalan di kawasan Industri Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Himbauan yang dilakukan langsung oleh Wakapolda Jabar ini bertujuan agar pedagang tidak menghambat laju kendaraan pada saat pelaksanaan operasi ketupat lodaya. Pengecekan jalur jelang operasi ketupat lodaya ini dibagi dua regu. Regu 1 melakukan pengecekan jalur mudik ke daerah Cilinyi hingga Nagrek, sementara regu 2 melakukan pengecekan ke daerah wisata Ciwidei yang biasa digunakan wisatawan saat libur hari raya. Tak hanya menjelang operasi ketupat lodaya, pengecekan jalur sendiri dilakukan mengingat pada bulan suci Ramadan ini banyak masyarakat yang akan hilir mudik menuju kampung halaman. Di jalur selatan sendiri beberapa lokasi kerap terjadi antrian kendaraan karena banyaknya aktivitas warga lokal serta aktivitas pekerja buruh pabrik seperti di daerah Dangder serta kawasan Industri di Cipasir Ranca Ekek. Dalam menghadapi musim mudik 2023, petugas kepolisian Resot Kota Bandung menyiapkan kekuatan personil sebanyak 1.500 orang terdiri dari polisi, TNI, serta dinas perhubungan. Diharapkan pada pelaksanaan operasi ketupat lodaya mendatangkan arus lalu lintas khususnya di jalur selatan Nagrek dapat aman dan lancar. Jalur untuk persiapan-persiapan sudah beliau-beliau arahkan. Sementara yang kita antisipasi yaitu tentunya penempatan personil. Penempatan personil di sepanjang jalur untuk keluar tol dan arteri yang menuju lokasi-lokasi mudik lah khususnya di daerah Priangan Timur. Untuk koordinasi jalur dari Poresta Bandung dengan Poresta Bus Bandung dan serta Sumedang serta Garut itu sudah dilakukan. CB-CB pun sudah kita sepakat. Ada antrian, tadi kita juga sudah sama-sama cek, kurang lebih mulai dari Cilenyi, KHTK, Dangder, Ranca Ekek, Lingkar Nagrek sampai batas di Cikaledong dan di Cikaledong ya. Dari Kota Bandung, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan.